Bismillahirrahmanirrahim Bukankah kita saat berwuduh kan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Sebagai mula kita mengerjakan segala kebaikan Dengan dasar yang Nabi Sabda kan Dan itu juga sebagai ekspresi, ungkapan, gambaran Atas niat yang kita tujukkan dari wuduh itu Kita arahkan untuk mendapatkan rita Allah SWT Kemudian juga di akhir wuduh kita juga kan berdoa Dengan mengucapkan syahadatin Kemudian kita mengatakan Kalau kita mau kemudian tambahkan juga dengan doa Sedangkan kalimat-kalimat tayibah Yang berupa permohonan-permohonan doa dalam kebaikan Ataupun menyebut asma-asma yang mulia Nah itu kan umumnya tidak diutarakan Saat kita berada di dalam toilet Karena toilet punya sifat tertentu Ya sifatnya hanya untuk menyalurkan atau membuang hadath Baik yang sifatnya kecil ataupun juga besar Dengan cara-cara tertentu yang boleh jadi juga melahirkan najis Sedangkan wuduh itu ya tidak seketika juga menyatu dengan menghilangkan najis Bisa jadi hanya hadathnya saja Belum tentu ada najisnya gitu kan Sedangkan kalimat-kalimat tayibah sangat tidak disukai Diungkapkan dalam keadaan-keadaan kita masuk toilet Karena itu saat masuk toilet kita kan berdoanya Doa memohon perlindungan kepada Allah Dari godaan-godaan setan Yang berkumpul di tempat-tempat yang buruk Ya seperti toilet dan semisalnya Nah kemudian ketika kita keluar Kita kan udah istighfar tuh Wufranak gitu kan Wufranak Mohon ampunanmu ya Allah Nah ada yang mendetilkan itu Kenapa kita minta ampunan ketika keluar Karena kita menahan diri dari pengungkapan kalimat tayibah Yang biasanya kita ucapkan di setiap tempat gitu kan Istighfar, salawat dan sebagainya Nah ketika itu terputus saat masuk toilet Ya seakan-akan ada sifat tawadu kita memohon ampunan Karena gak mampu mengungkapkan Karena itu tempat yang tidak pantas gitu kan Diungkapkan itu di tempat yang tidak sesuai Maka ketika keluar kita mengatakan Wufranak Kalau ada hal-hal yang tidak tepat di dalam Dan tidak mampu mengerjakan hal yang biasa kita kerjakan Itu adab saja Takdib di dalamnya Nah karena alasan inilah akan lebih bagus Kalau tempat bubuk itu bisa terpisah sendiri Dengan toilet Sehingga nanti kesempurnaan hal-hal yang mengelilingi bisa dilakukan Bila pun memang keadaannya tidak memungkinkan Dan hanya ada itu Dan bisa didapatkan di dalam berbagai kondisi Ya Anda ke mall misalnya kan Tidak ada tempat spesifik wudu Terolah gitu demikian kondisinya Atau bahkan dalam kondisi tertentu Bahkan saat haji atau omrah Yang begitu padat tempat wudunya misalnya Dan Anda hanya menemukan ada toilet Tapi ada keran yang disiapkan terpisah gitu kan Di dalamnya itu Nah ini kondisi-kondisi demikian Masih memungkinkan Ya jadi kalau ada kondisinya Sifatnya tidak terpisah keadaan tempat wudunya Maka tidak ada masalah ketika Anda berwudu Dalam keadaan juga menyatu tempatnya dengan toilet Karena kaidah juga mengatakan Kondisi-kondisi yang mendesak itu Kondisi-kondisi yang tidak biasa itu Membolehkan bahkan yang terlarang pun asalnya Diperkenankan Nah ini kan sifatnya tidak terlarang Hanya tidak disukai gitu kan Makroh sifatnya Nggak ada nas haram di dalamnya Tapi sifatnya tidak disukai Tidak disukainya itu Karena kita tidak bisa mengungkapkan hal-hal baik Yang mungkin kita bisa lakukan Ya saat kita berwudu Jadi kita berdoa harus keluar dulu Setelah selesai wudu Baru kemudian kita bisa berdoa Ataupun Bismillahirrahmanirrahim Hanya kita bisa ungkapkan dalam hati Nggak bisa kita lafadkan gitu kan Doa-doa pun kita iringkan di dalam hati Nah itu Hal-hal yang menjadikan kita Kemudian tidak maksimal Pun demikian juga Ada satu kondisi lain Itu kan tempat berkumpulnya setan Di tempat-tempat yang kurang bagus itu Sehingga Godaan-godaan saat berwudu dan sebagainya Nah itu kadang-kadang lebih banyak Nah ini tentunya juga Di satu sisi tidak berlaku juga Ya kondisi ini Saat misalnya Kalau mandi besar Kadang-kadang kan juga tempatnya Menyatu juga dengan toilet Kan mandi besar juga berlangsung wudu di dalamnya Doa-doa kan Nah ini kita harus fleksibel juga Dalam kondisi-kondisi demikian Jadi ini yang mau saya katakan Tidak berhukum haram Itu bisa dilakukan Kalau tempatnya kita misalnya Memungkinkan untuk berpisah Bagus ada dipisahkan Tapi kalau menyatu pun tidak ada masalah Tidak ada masalah sepanjang Dalam keadaan-keadaan Dororat tertentu Dan tidak berhukum haram Ya apa dalilnya Yang tadi saya sampaikan Ya tidak ada nas spesifik Mengharamkannya Dan kadang-kadang kita mandi besar juga Ya Lugusluk dari janabah Dan semacamnya juga berlangsung Dan dalam mandi besar juga ada wudu Namun barangkali Kesempurnaan itu Tidak bisa kita iringkan Dengan kalimat-kalimat Taibah yang diungkapkan Hanya dalam hati kita lakukan Jadi kalau tidak ada tempat lain Dan menjadikan Anda berwudu Misalnya menyatu dengan toilet Di dalamnya Ada toilet Maka kalimat-kalimat Taibah itu cukup dalam hati Tidak perlu diungkapkan di lisan Dan sempurnakan wudu Anda Lalu ketika keluar Anda berdoa Sebagai penutup bagian dari wudu Demikian kiranya Bisa disampaikan Wallahu ta'ala Dan sebelum saya menutup Ada sesuatu yang sangat menarik Ketika Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala Anhumah Menyampaikan kisah Nabi S.A.W Ya saat beliau berada Dikendiamnya Sayyidah Maimunah Radiyallahu ta'ala Anha Dan malamnya kemudian Bangun Ya bangkit dari tidurnya Duduk dulu Menghilangkan bekas gantuk Nah ini ditemukan Di Sunan Abu Daud Nomor hadis 1367 Kemudian beliau pergi Ketempat tertutup Nah Shanin Muallakah ini Tidak disebutkan Tempat tertutupnya Apakah dia sifatnya Mirhab Apakah tempatnya toilet Yang menyatu Kamar mandi Ataukah dia Tempat wudu Apakah dia tempat wudu Nah ini yang tidak disebutkan Karena tempat tertutup saja Ini memberikan kesan bahwa Bisa jadi kalau itu yang dimaksudkan Adalah tempat yang tertutup itu Toilet dan semacamnya Jelas Ya dilakukan dalam bentuk tertutup Sehingga tidak tampak aurat dan sebagainya Itu fikir yang lain Nah tapi kaitan dengan wudu juga Itu cukup menarik juga Hendaknya kalau kita pun membuat tempat wudu Di satu tempat Ya dimungkinkan ada penutupnya Karena boleh jadi tempat-tempat yang digunakan Untuk oleh laki-laki Ataupun perempuan yang menyatu Menyatu itu yang dimaksudkan Dimanfaatkannya Ya boleh jadi ada Perempuan juga yang masuk ke situ Kan di satu tempat itu Tidak ada kehususan gitu ya Nah tapi tempat-tempat lain Sekarang sudah lebih bagus Ini untuk laki-laki Ini untuk perempuan Itu tidak ada masalah Tapi kalau tempat yang digunakan Itu menyatu Dia hendaknya Ada penutup Sehingga tidak semua orang Bisa mengakses ke dalamnya Dengan batas-batas tertentu Apa Kaitannya korelasinya dengan pertanyaan Anda Shandir mu'alaqah di sana Yang mengandung naji Seperti buang air kecil ya Dan sebagainya kan Menyertai dalam mandi itu Nah ini memberikan kesan bahwa Tidak ada hukum spesifik haram Untuk mengerjakan wudhu di dalamnya Karena ada proses yang tadi saya sebutkan Tapi lebih disukai Kalau hanya untuk wudhu semata Tidak disertai dengan mandi yang lainnya Kalau ada tempat yang terpisah Sehingga bisa menyempurnakan Bacaan-bacaan yang dimaksudkan Demikian Mas Wildan ya Semoga bisa dipahami Dengan baik Allah Ta'ala Alam Bisul